yo ni hao bro welcome back to YouTube channel brothers and sisters escotis baik ya bro ini suasana sore di Taipei bro kesana sore pulang kantor dan jagatnya lagi grimis hujannya di sini sama di Indonesia beda loh bro jadi hujannya itu lembut gitu hujannya dan itu lampu merah ya kita lihat sana hujan bro Aduh ini adalah lampu merah perapatan di Taipei Mingkuan Taipei Mingkuan bro beda ya sama di Indonesia tapi apa struktur kotanya mirip-mirip ke Jepang gitu ya ini bukan di Jepang ini di Taipei Mingkuan lho bro ini suasana sore pulang kerja hujan grimis bro oke dan ini lampu merah lampu merahnya juga beda bro kalau disini lampu merahnya bro ada semacam apa jadi dia tuh lihat lampu merah dan disananya ada simbol orang gitu jadi khusus buat orang itu pencerahan kaki kalau simbolnya merah gitu orang tidak boleh nyebrang nanti kalau hijau dia akan boleh nyebrang kalau di Indonesia lampu merah kan lampu merah aja kalau disini lampu merah sama ada itu tuh bro yang kecil di bawah itu adalah simbol simbol orang bro jadi orang bisa lihat di sana kalau merah sudah boleh kalau hijau nanti boleh kita nyebrang gitu Oke silah sanggul nungguin nanti dia akan bisa hijau bro ya oke bro itu dia sudah hijau lihat bisa dilihat bisa di jumlah deh tuh dia ada simbol orang lagi lari gitu itu menandakan kita boleh nyebrang orang boleh nyebrang dan disini orangnya itu apa tertib sama lalu lintas bro dia sama jebak rosnya jauh jadi ada batas pembatasnya tuh bisa dibayangkan kan kalau di Indonesia kayak gini amin mudah-mudahan bisa orang-orangnya itu bisa seperti di luar negeri kayak gini bro jadi zebra cross sama pembatasnya kan jadi disini tuh sama penjalan kaki itu menghargai bro teman-teman semuanya mereka itu menghargai menghargai banget sama orang penjalan kaki karena disini penjalan kaki itu sangat lumayan banyak ya pengguna penjalan kakinya tidak-tidak apa tidak-tidak nah maksudnya yang gua salutin disini itu meskipun dia cantik tuh bro gila tuh pakaiannya keren-keren tapi dia menjalan kaki kagak gengsi gitu bro kayak di kita lah ya disini walaupun dia cantik cantik keren-keren tapi masih mau menunggangi angkutan umum jalan kaki bersepeda bro makanya jarang kemacetan kalau disini bro ini untuk pembelajaran untuk kita ya untuk orang apa orang-orang kita teman-teman kita semua saudara-saudara kita yang di Indo budayakan perjalan kaki supaya keren di luar negeri kayak gini manfaatnya kan banyak bro bisa sehatkan taksinya disini bro kayak gini kebanyakan taksinya kuning selama aku di Taiwan belum pernah aku menemukan taksi warna hijau merah atau sebagainya semuanya rata kuning semuanya bro jadi semuanya apa dia dia ngikutin aturan pemerintah taksi semuanya kuning bro enggak ada yang warna-warna lain jadi kita enggak enggak bingung milih taksi yang warna kuning pasti taksi ini keadaannya hujan bro oke bro segitu dulu video dari gua bro mudah-mudahan bermanfaat ini suasana sore di Taiwan semoga kita ya teman-teman saudara-saudara kita yang di Indonesia bisa memahami dan rukun orang-orangnya seperti di luar negeri bisa lagi pengendara bisa menghargai yang perjalan kaki yang bersepeda dan oke thank untuk semuanya jangan lupa biasa bro di subscribe undol-undol ini bro dan yang belum subscribe please di subscribe ini tahu bulat ini dan yang mau lihat video-video gua yang video-video gua yang dulu bisa bisa diklik disini bro di pinggir oke next time thanks for watching and see you bye bye